Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 yang merangkakan saya Denia Sipri Pramudiasari nomor absen 6 Saya Sipri Pramudiasari nomor absen 10 Saya Mira Ahmad nomor absen 22 Kami akan memperkenalkan makanan khas Duben yang kami ambil adalah kripi gayam kepada masyarakat Yuk, maaf, 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 maaf Di Kabupaten Duben ada jenis kripi yang jarang dijumpai di daerah lainnya Yaitu adalah kripi gayam Kripi gayam terbuat dari bahan dasar buah gayam Buah gayam sendiri dapatnya dijumpai di daerah Kecamatan Kapur Tanaman gayam ini dapat tumbuh sekitar 20 meter Ada pun dari habitat asli dari tanaman gayam ini Yaitu 30 warga, kemarahan rumah keluarga, bahkan ada di pemakaman rumah Buah gayam ini dapat diolah menjadi berbagai jenis cunggilan yang dapat bernilai kepalangus Salah-salahnya yaitu kripi gayam Untuk manfaat buah gayam yang berkecehatan yaitu Yang pertama, membaikkan kotoran pada musuh Yang kedua, meningkatkan kegayaan hati Yang ketiga, mengobati segeri Yang keempat, mencegah terjadinya penuhan Yang kelima, meningkatkan stamina buku Yang keenam, menyiarkan mandung Yang ke-7, menyiarkan usus besar Dan yang terakhir, menjadikan kulit awet hidup Terima kasih telah menonton 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 ketahui tentang kripek kayam Oh iya tahu apa yang anda ketahui tentang kripek kayam kripek kayam itu yang biasanya dibuat camilan itu kan ya benar kripek kayam ini terbuat dari buah kayam yang memiliki tekstur guridatnya kita menjadi kripek sedangkan untuk olahan kripek kayam itu sendiri hanya dapat dibuat sebagai kripek kayam apakah anda pernah mencoba atau membeli ataupun membuat kripek kayam kalau membuat belum pernah tapi kalau mencoba sama membeli udah pernah jadi kami sudah membuat kripek kayam ini buatan sendiri kami ingin mengetahui penilaian dari kripek kripek ini yang kami buat jadi apa perbedaan dari kripek yang anda beli dengan produk buatan kami kripek yang saya beli itu biasanya lebih sangat tebal gitu loh jadinya apa ya keras Nah kalau ini tuh lebih tipis lebih gampang buat punya tapi sayangnya ini tadi yang mau saya cicipi kok agak kurang asin gitu ya Hai baik Terima kasih telah menjadikan arah sebut sekian video dari kelompok kami Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami selamat mencoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!